Intro Sahabat MQTP Anda sudah bisa menebak Kali ini saya berada dimanakah Luar biasa ya sejuk sekali pemandangannya Sahabat MQTP Tapi saya bukan sedang berada di tempat yang jauh dari tadi Ini adalah masih Di sekitar SD Daro Tauhid Sahabat MQTP Di segmen terakhir kali ini kita masih akan berbincang Dengan Pak Bagia Anda yang masih penasaran Berkenaan dingin SD Daro Tauhid ini Nanti kita akan berbincang lebih lanjut Tapi sahabat MQTP kita akan terlebih dahulu Menyaksikan bersama-sama Viti orang tua dan siswa SD Daro Tauhid Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muna Saya dari Sarijadi, Bandung Orang tua dari Tanisa Putri Kurniawan Tujuan saya menyekolahkan ke sini Karena menginginkan Anak saya untuk menjadi Tidak hanya mendapatkan pendidikan umum Tapi dia juga mendapatkan pendidikan Agama yang lebih baik Kebetulan di SD Daro Tauhid ini Pendidikan agama Lebih banyak daripada Pendidikan yang konvensional Dan saya rasakan Perkembangan untuk Pemperibadian putri kami Alhamdulillah Menjadi lebih baik Selain Dari segi pendidikan Umum dia Lebih baik Dia Kami juga mengharapkan Dia menjadi pribadi Yang Pribadi yang takut Kepada Allah Pribadi yang Berahlakul karimah Baik Sahabat MQTV telah kita saksikan bersama-sama Itulah Siti Dari Orang tua Dan juga siswa Daro Tauhid ini Kembali kita Berbincang nih Bersama dengan Pak Bagia Pak Alhamdulillah Senang sekali Luar biasa ya Ini kayak di mana Padahal masih di Daerah Dekat SD ini ya Masih di lingkungan SD ini Kalau boleh tahu Mungkin selain Lingkungan yang sejuk Yang membuat Anak ini bisa lebih mengeksplor alam Keunggulan atau Kehasilan apa sih Yang dimiliki dari SD Daro Tauhid ini Pak Baik Alhamdulillah Banyak diantara orang tua Yang datang kesini Target utamanya adalah Mereka ingin Ahlaknya baik Ahlakul karimah Jadi memang Konsep manajemen kubu Yang dikembangkan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiyar Yang menjadikan Orang tua itu Ingin menyoklatkannya Di SD Daro Tauhid ini Selain ahlak Perubahan karakter Yang terlebih baik Mereka juga Tentunya Dihiasi bahasa Dikuatkan dengan Hapalan Quran Target hapalan Quran Menjadi suatu Patokan bagi kita Siapapun yang sekolahnya disini Ini harus minimal Tiga juz mereka harus dapat Minimal tiga juz Iya Minimal tiga juz Kemudian setelah itu juga Ya Pasti di sekolah itu Ada kegiatan Mabi Kemudian juga ada City Tour yang kita Laksanakan Mabiti kita Insya Allah Disebut dengan Spirit Camp Spirit Camp plus juga Hapalan Quran disana Endingnya adalah Wisuda Wisuda Tahfiz Buat anak-anak Satu juz Mau sepuluh orang Mau dua orang Lima orang Kita kadang wisuda Ya Di akhir proses pembelajaran Di setiap tahunnya Jadi target harus tercapai Nanti di tahun kedua Bagi kelas satu Kelas dua yang belum Kelas tiga Berarti dia harus mengikut Bareng dengan Kakak tingkatnya Tapi insya Allah Setiap tahunnya kita ada Wisuda Tahfiz Keunggulan yang lainnya Yang memang Jadi dasar Orang tua datang Kesini ya Buat anak-anak Adalah kita Selalu mengkedemankan Tentang adab 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 ini luar biasa Adab itu bagaimana Tadi berbicara tentang Ahlak Kemudian dikuatkan juga Dengan keilmuan-keilmuan Yang memang Insya Allah Menjadi latar belakang Orang tua Datang ke sini Begitu kurang lebih Secara dua bahasa Secara keseluruhan Sehingga banyak Orang tua yang ingin Datar ke sini Begitu kurang lebih Itu berkenaan Keistimewaan Dari SD Darutahud ini Pak Kalau misalkan Tentu Darutahud ini Berada di lingkungan Di bawah yayasan Darutahud ini Apa ya Pasti memiliki Kehasan juga nih Yang ini Sebetulnya sama Ketika semua sekolah Di Darutahud Pasti memiliki Kehasan itu Pak Kira-kira apa nih Kalau khasnya Darutahud Khususus SD Darutahud Karakternya tadi Sebetulnya Jadi kalau nanya Kenapa ingin Sekolah ke Darutahud Satu Ingin Tahudnya kuat Yang kedua adalah Karakternya Jadi kalau ditanya Oh disiplinnya orang mana Orang dari Tahud Makannya Barisnya Bicaranya Begitu ya Dan ini memang Sudah menjadi Apa Kalau bahasa Sundanya Adat ya Adat itu karakter Yang mendarah daging Jadi inilah Kelebihan dari Darutahud itu sendiri Dari SD Darutahud itu sendiri Karena kalau sudah Karakternya Baik Insya Allah Semuanya akan menjadi Baik Kita memang Akademik Yang kelima Sesarannya Oh kelima itu ya Tapi kalau sudah Ahlak dulu ya Dan ahlak ini baik Insya Allah yang lain juga Mengikuti Mengikuti Baik Itu berkenaan dengan Hal-hal yang memang Difokuskan di Darutahud ini Pak Tentu Sahabat MPTV Di rumah semakin penasaran nih Pak Cara mendaftarkan Anak-anaknya Begitu kira-kira Seperti apa Nah untuk cara mendaftarkan Insya Allah Bapak ibu sekalian Yang punya anak Di usia 6 tahun ke atas Untuk kelas 1 Bisa didaftarkan Melalui Whatsapp Bisa di 081 1234 3809 Saya ulangi ya Bisa PAWA Informasi dan seterusnya ya Di 081 1234 3809 Atau telepon di 022 200 70 33 IG-nya ada IG IG SD Darutahud Atau FB-nya ada Di SD Darutahud Bisa dikontak Di sana Lepas kalian Kita Punya Tambahan keunggulan kita Kita berlatih Olahraga sunnah Olahraga sunnah Diajarkan ya Diajarkan Insya Allah Berkuda Memanah Dan berenang Bukan hanya tagline Tapi ini mah dilaksanakan Dilaksanakan Begitu Karena kita punya lokasi Ada tempat Setiap anak Yang masuk ke SD Darutahud Pasti akan merasakan Bagaimana rasanya berkuda Nah begitu kan Tidak hanya menunggu Sampai dewasa gitu kan Terus Kalau dia bagus Nanti XRS-nya ditambah lagi Dipisah Berkuda memanah Tapi kalau dua-duanya Udah enak Dia bisa sambil berkuda Sambil memanah Wah Tiga olahraga sunnah ini Mulai diajarkan Sejak anak-anak kecil Sedang anak kecil Bahkan sejak SD ya Dan ada bela diri juga Bela diri juga ada Bela diri juga Insya Allah Kita kembangkan Kita ajarkan kepada anak-anak Untuk bela diri Baik Ini salah satu Kelebihannya ya Dibanding dengan Sekolah-sekolah lain Yang ada di Tapi tetap Berkuda ini Kenapa Kita kenalkan Allah Di sana Betul Tauhidnya Karena tidak hanya bermainnya Tapi ada Tauhid di sana Dikuatkan Insya Allah Ada informasi lain mungkin Pak Yang belum tersampaikan Berkenandingan SD Darutauhid ini Yang harus juga diketahui Ya Yang paling terpenting adalah Daftarkan sekarang juga Bagi orang tua Insya Allah Untuk informasi Terkait dengan Harga dan sebagainya Silahkan langsung komunikasi saja Di Kampus kita Di Eko Pesantren Darutauhid Jalan Cigugur Girang Bisa datang langsung ke lokasi Insya Allah Bapak-Ibu sekalian Mudah-mudahan Anaknya Bagian daripada Keluarga besar Di SD Darutauhid Mudah-mudahan Zikir Fikir Ihtiar Tagline besarnya Darutauhid ini Menguatkan buat anak-anaknya Menjadi bagian daripada Santri yang berprestasi Santri yang profesional Yang mencintai Allah SWT Sehingga harapan Keinginan Cita-citanya Selaras Apa yang diinginkan Anak, orang tua Sesuai yang sudah Diberikan oleh Allah SWT Itu yang paling terpenting Saya lupa Pak Jadwal pendaftarannya nih Nah Jadwal pendaftaran itu Mulai dari Bulan Januari ini Sampai dengan Februari Itu gelombang pertama Jadi Februari akhir Kita sudah ada tes Kemudian juga Melihat Kesiapan anak Nanti ada gelombang kedua Di bulan Maret Nah itu silakan Bisa didaftarkan Kita hanya menerima Dua kelas Untuk tahun ajaran 2019 2020 Begitu Total siswa kurang lebih Ada 50 Yang akan kita terima Di tahun ajaran baru ini Pendidikannya kita mulai Dari jam 7.30 Sampai dengan selesai Itu asar Sampai asar Kelas 2 ada Ex school Mungkin tambahan Itu bisa nyampe Pulang-pulang jam 4 Karena memang full day Jangan heran Jangan takut Aduh saya jauh nih Nah bagaimana Kita ada jemputan Ada jemputan Tapi memang Silakan bisa didaftarkan Yang mau pakai jemputan Kita siapkan jemputan Jadi tidak usah khawatir Kalaupun jauh Tenang ada jemputan Insya Allah Baik Kalau tidak terasa nih Pak Bagia Sudah hampir di penghujung Berangkali di akhir nih Ada pesan untuk Sahabat MQTV Yang memiliki anak Masih kecil-kecil Silakan Pak Bagia Baik Buat sahabat MQ Dimanapun berada Orang tua Yang memiliki anak-anak Dari dasar Yang masih kecil Jangan salah pilih Untuk menyekolahkan anaknya Karena Dasar ini adalah Sangat penting Bagaimana dia menentukan Nanti dewasanya Seperti apa Hati-hati Dalam menentukan Sikap orang tua Karena anak akan ikut Apa yang disukai Orang tua dulu Karena anak mah Tidak bisa memilih Saat dasar Oleh sebab itu Saya berpesan Kepada siapapun Yang menyimak Di MQTV Mudah-mudahan Sahabat-sahabat Bisa memilihkan Buat putra-putrinya Sekolah terbaik Insya Allah Karena pendidikan adalah Salah satu kunci Kemana nanti arahan Anak-anak kita Putra-putri kita Menjadi anak bangsa terbaik Tentunya Insya Allah Terima kasih Pak Bagia sudah diajak Berkeliling juga Terima kasih Mohon maaf Waktunya diganggu Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Alhamdulillah Sahabat MQTV Demikian Ini perbingkangan kita bersama dengan Pak Bagia Dari SD Darutahid Bandung Sahabat MQTV Anda yang ingin Mendaftarkan anak Anda Anda bisa hubungi Teleponnya di 022 207 033 Kemudian Whatsappnya di 081 1234 3809 Instagram bisa di at SD Dauda Dot Darutahid Dan Facebook di SD Darutahid Sudah di penghujung kebersamaan Saya Sarandul Fatima Pamit untuk diri Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!